Pemirsa PT. Kalbif Pharma TBK mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure sebesar 1 triliun rupiah pada 2024. Adapun dana CAPEX berasal dari kas internal perseroan. Hingga kuartal pertama 2024 realisasi CAPEX perseroan masih di bawah 200 miliar rupiah. PT. Kalbif Pharma TBK atau KLBF mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure sebesar 1 triliun rupiah pada 2024. Dana tersebut untuk penambahan kapasitas dan pemeliharaan di sejumlah fasilitas milik perseroan. Dalam keterangan resmi, manajemen perusahaan menjelaskan dana CAPEX berasal dari kas internal perseroan yang dalam kondisi baik. Sementara itu hingga kuartal pertama 2024 realisasi CAPEX perseroan masih di bawah 200 miliar rupiah. Seperti diketahui pada Februari lalu, KLBF melalui anak usaha PT. Global Oncolab Pharma sedang dalam proses pembangunan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka, khususnya fluorodeoxiglucosa atau FGD, untuk keperluan deteksi dini penyakit kanker. Fasilitas produksi radiofarmaka yang memproduksi fluorodeoxiglucosa atau FGD ini sangat diperlukan untuk menunjang layanan pemeriksaan positron emission tomography and compute tomography scanning yang ada di rumah sakit. Tim Liputan, IDX Channel